Dipersembahkan oleh Pemirsa seorang bocah 9 tahun nekat membawa kabur mobil yang sedang terparkir dan berkendara ugal-ugalan. Ia menabrak sejumlah kendaraan dan tiang lampu merah. Bocah berinisial M yang sedang bermain di kawasan Jalan Bangka tiba-tiba membawa kabur mobil yang terparkir saat sedang dipanaskan. Kemudian mobilnya dikendarai ugal-ugalan dan menabrak beberapa kendaraan. Mobilnya terhenti setelah menabrak tiang lampu merah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Aksi nekat bocah ini sempat diketahui petugas keamanan dan berusaha untuk menghentikannya. Namun M langsung tancap gas dan kabur keluar perumahan. Tidak ada korban jiwa namun mobil ini ringsak di bagian depan. Mungkin kondisinya nggak tahu ya kalau nggak ada sini, terpikir TV ya. Mungkin dia bisa jadi mobil kondisi kebuka, dia masuk ke dalam jalan tuh. Dari komplek, dari komplek ke sini tuh cukup lumayan tuh. Komplek apa tuh Pak? Dari rumah dia masuk ke sini Pak? Dari rumah posisi yang mobil ini. Mungkin dikiranya yang jaga mobil ini, nggak nggak nih. Nah dikiranya malik. Terian-tian kemali sampai security juga ngejar juga posisinya cukup jauh. Dari ujung hampir satu kilo hal ke sini Pak. Oh gitu. Nah banyak ada dua mobil juga yang ngana tabrak. Pas ngeliat kondisi anaknya, pelakunya bocah ya. Padahal jalan aja. Padahal jalan aja gitu. Ada motor, ada lima motor lah. Di tabrakin juga? Di tabrakin. Rusaknya pada parah banget. Ini ngebutan banget. Mobil metik lah. Kayaknya ke gas mungkin panik jalan ngebutan tabrakin. Jadi orang-orang tinggi itu lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.